Nah kita bisa taruh saatnya disini Halo selamat datang di JV Channel Nah kali ini saya akan membuat kari merah Thailand Nah kari merah Thailand ini selain mengenyangkan Juga rasanya enak banget di lidah Gampang cara membuatnya Silahkan melihat bahan-bannya sekejap kegagakan dalam video kami berikut ini Pertama-tama potong dada ayam ya seperti ini Tidak terlalu besar dan tidak terlalu tipis Dan agak sedikit beruncing Nah seperti ini jadi bagus bentuknya Nah kira-kira seperti ini jadinya Dada ayam yang telah dipotong Kemudian mulai memasak Masukkan minyak ke dalam pan Seperti ini Saya menggunakan disini Red curry pass seperti ini Setelah panas Masukkan red curry pass ke dalam pan Dan adukkan minyak ke dalam pan dan aduk hingga rata seperti ini Setelah aroma wangi muncul Kemudian Masukkan sampan ke dalam pan dan aduk hingga rata seperti ini Masukkan minyak ke dalam pan dan aduk hingga rata seperti ini Masukkan minyak ke dalam pan dan aduk hingga rata biarkan ayam ini memasak hingga matang Tambahkan sedikit saja air Seperti ini Setelah itu terlihat bahwa Daging ayam telah matang Dan kemudian masukkan penyedap rasa seperti ini kemudian juga gula setelah itu kecap ikan aromanya sudah tercium wangi sekali dan juga masukkan santan cair seperti ini nah kemudian masukkan potongan bambu muda seperti ini ke dalam menu masakan kita nah biarkan masak kira-kira 20 menit dengan api sedang nah kemudian masukkan paprika yang telah diiris tadi ke dalam masakan kita seperti ini dan masak beberapa saat dan juga kita masukkan bunga kemangi ya menambah harum dari masakan ini pari merah thailand seperti ini ya pari merah thailand ini siap dihidangkan nah kita bisa taruh saatnya disini nah demikianlah cara membuat kari merah thailand terima kasih telah menyaksikan jv channel silahkan subscribe, like, dan share video kami kita bertemu lagi di lain kesempatan salam hangat dari kami selamat menikmati